Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pani Tutorial Di video kali ini kita akan coba Menggunakan rumus index match Di aplikasi Microsoft Excel Nah untuk kalian yang belum tahu Rumus index match ini Merupakan dua rumus yang berbeda Tapi keduanya itu Saling melengkapi dan sering digunakan Secara bersamaan Makanya lebih terkenal dengan nama Rumus index match, bukan rumus index Dan bukan rumus match Nah sebagai contoh kita akan coba Mencari harga dari juice nanas Dengan ukuran besar Udah saya kasih tanda Warnanya biru ya dengan harga Rp25.000 Oke kita ataupun saya kasih Gambaran terlebih dahulu untuk cara kerja Dari index sama match ini Nah disini untuk mencari harga Rp25.000 ini Nah rumus index ini bisa mencari Baris sama kolom mana Yang digunakan, tapi untuk Menentukan baris keberapa Kolom keberapa itu harus ditulis Secara manual Nah ini peran dari rumus match Agar nanti ketika menentukan Baris keberapa sama kolom Keberapanya Itu bisa secara otomatis Nah biar lebih jelas Langsung kita ke prakteknya Awalnya sama dengan Ketika ingin menulis sebuah rumus Rumusnya adalah Index Buka kurung Saya udah tuliskan ya Cara kerjanya gimana Yang pertama kita cari Tabel referensi Kemudian baris keberapa Sama kolom keberapanya Nah untuk tabel referensi Karena kita mencari harga Maka blok aja di bagian harga Oke Kalau kalian ingin ngeblok Semua tabelnya itu juga bisa kok Selanjutnya Tambahkan koma Ataupun titik koma Menyesuaikan settingan Yang ada di Microsoft Excel kita Kita cari nih Barisnya keberapa Nah juice nanas ya Berarti kita mencari Nama juice nya Karena disini untuk baris itu Juice ya Nah ada di baris kedua Tinggal tambahkan aja disini dua Nah kemudian kita tambahkan koma Ataupun titik koma lagi Setelah itu kolom keberapa Nah dalam hal ini Ataupun dalam masalah ini Kolom itu berarti Ukuran ada di Besar itu ada di Ukuran ketiga Satu Dua Tiga Maka tambahkan Angka tiga Tinggal kita tutup kurung Dan enter aja Maka udah ketemu ya Juice nanas Dengan ukuran besar Itu harganya Rp25.000 Tapi ketika kita disini Ganti nih Juice nanas Menjadi juice apple Kemudian juice naga Juice jeruk ya Ini buah naga maksudnya Nah itu tetap aja Nggak akan berubah guys Di bagian harga Karena Kita memasukkan Baris sama kolomnya Ataupun daftar menu nya ya Yaitu menu Sama ukurannya itu Secara Manual Jadi ya ketika kita ubah-ubah Yang nggak akan berubah Nah ini adalah Peran dari Rumus match Agar nanti bisa menentukan Baris keberapa Sama kolom keberapanya Secara otomatis Nah yang dua ini Yang baris kedua Ataupun juice nanasnya Ini kita coba hapus dulu Kita ganti Menggunakan Rumus match Yaitu M-A-T-C-H Buka kurung Udah saya ketikan juga Cara penggunaannya Sel acuan Kemudian tambahkan Range ya Range referensi Dan kemudian 0 Nah disini kita Untuk sel acuannya Ada di buah nanas ini ya Ataupun di menu nya Kita klik Kemudian tambahkan Koma Ataupun titik koma Lalu range referensi Kita blok semua Di bagian daftar menu nya Tambahkan koma Ataupun titik koma lagi Tambahkan angka 0 Angka 0 ini Berfungsi Agar data yang ditampilkan Nanti Sesuai dengan data real nya Ataupun ya Hanya data itu aja Yang paling sesuai Pokoknya Tutup kurung Dan kita enter Tetap 25 ya Tapi ketika disini Untuk harganya Juice apple Ataupun menu nya Kita ganti Sudah otomatis Ganti nih Di bagian harga Karena kita sudah bisa Ataupun sudah Memasukkan rumus Dari match Jadi yang angka 2 tadi Sudah tidak Manual lagi Sudah otomatis Tuh buahnya Mau kita ganti apa Ya harganya Akan mengikuti Tapi kalau kita ganti Yang ukuran Tuh Ini tidak akan berubah Guys di bagian harga Kok bisa gitu Iya Karena di rumus ini Angka 3 nya Ataupun dalam masalah ini Ukurannya itu masih Ditulis secara manual Coba kita ganti Yang tiga ini Dengan rumus Yang namanya Match Kemudian kita Buka kurung ya Nah sudah saya tuliskan Selacuan Range Koma 0 Seperti tadi sama Kita klik Di bagian selacuannya Tambahkan koma Ataupun titik koma Kemudian Blok di bagian Range referensinya Dalam ini Bentuknya adalah Kolom Nah kemudian Tambahkan koma Ataupun titik koma lagi Dan kita tambahkan 0 Lalu kita tutup kurung Dan kita tekan enter To juice apple Dengan ukuran besar Harganya 30 ribu Benar ya Dan coba kita Ubah-ubah Di bagian ukuran Menjadi jumbo 40 ribu Dan kita ubah lagi Menjadi besar 30 ribu Menjadi kecil Ada di 10 ribu Nah itu adalah Fungsi Dari Rumus Index Match Di aplikasi Microsoft Excel Nah untuk kalian Yang baru belajar Yang terpenting Kalian masuk Terlebih dahulu Ke logika kalian Cara bekerja Rumus ini Nanti ketika Diterapkan Di kasus yang Berbeda Kalian udah Paham Dan udah Nggak bingung Kembali Oke Jadi Index mesin ini adalah Dua rumus Yang sering Digabungkan Menjadi satu Karena Saling Melengkapi Oke guys Itu aja Untuk video kali ini Semoga dapat Membantu kalian Like, comment, subscribe Jika bermanfaat Jika tidak Dislike aja guys Nggak apa-apa Sampai bertemu Di tutorial Selanjutnya Selanjutnya